Intro Selamat pagi Bapak, Ibu, dimanapun berada Dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia Terima kasih sudah berhadir hari ini di webinar Inspirasi Bisnis Intani Yang kita selenggarakan setiap hari Rabu Terima kasih atas kesetiaan Bapak, Ibu Dan selamat datang kepada Bapak, Ibu yang baru bergabung pada Rabu hari ini Puji syukur kehadirat Allah SWT Atas karunianya webinar Inspirasi Bisnis Intani Hari ini kembali terlaksana Dan insya Allah lancar dan bermanfaat Untuk banyak orang dan terutama di dunia pertanian Untuk itu mari kita memulai acara pagi ini Dengan doa dan saya sebagai muslim Mungkin bisa diikuti oleh teman-teman lain dengan mengucapkan bahas Allah Bismillahirrahmanirrahim Hari ini Rabu 26 Januari 2022 Webinar Inspirasi Bisnis Intani kembali hadir bersama kita Perkenalkan saya Ila Failani akan memandu acara ini selama dua jam ke depan Sebelum memulai acara seperti biasa Kita akan menyimak video berikut ini Terima kasih telah menonton! 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 pun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, tanggal 26 Januari 2022, webinar Inspirasi Bisnis kembali hadir dengan tema Maksimalkan Potensi Sawah dari Wisata dan Minapadi. Narasumber kita kali ini adalah petani milenial dari Sulawesi Selatan, yaitu Mas Darwis. Selamat pagi, Mas Darwis. Boleh dibuka mute-nya? Boleh dibuka speakernya? Nadia bisa dibuka untuk Mas Darwis. Selamat pagi, Mas Darwis. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu menjadi narasumber di webinar Inspirasi Bisnis Intani hari ini. Kami berharap nanti banyak hal yang ingin kita gali dan semoga Mas Darwis bisa menginspirasi banyak milenial di luar sana, juga petani dimanapun berada. Mas Darwis ini adalah dikatakan milenial karena usianya masih 33 tahun, kemudian mulai mengoptimalkan, memaksimalkan potensi sawah tidak hanya dari hasil panen padi, tapi berinovasi untuk membuka kafe di tengah sawah, kemudian juga menambah penghasilan dari mengembangkan minapadi. Atau bagaimana budidaya ikan di lahan dengan memanfaatkan air dari sawah. Mas Darwis, pagi biasanya acara ini akan dibuka oleh Pak Guntur Subakja, Mahardika selaku ketua umum Intani. Tapi nanti beliau akan bergabung sekitar pukul sepuluhan karena sedang ada meeting di online dengan kebetulan Pak Guntur ini di staff asisten staff khusus WAPRES. Jadi kebetulan ini ada lagi ada persiapan sebuah acara, jadi ada meeting yang tidak bisa ditinggal, sebentar lagi akan bergabung. Nanti di tengah acara bersama kita. Bapak-Ibu, peserta webinar inspirasi bisnis. Pada bulan Januari ini, Bapak-Ibu tahu bahwa kita Intani menghadirkan tentang agrowisata, yaitu bagaimana mengembangkan potensi pertanian dari sisi wisatanya. Kalau misalnya Pak Guntur sering bercerita bahwa, menyampaikan bahwa ada lima potensi yang bisa digali dari pertanian, yaitu dari sisi sebagai pangan, jadi dari hasil dari pertanian itu sendiri, yaitu industri pangannya, kemudian dari industri wisatanya yang hari ini kita akan bahas. Kemudian dari bisa juga manfaat pertanian itu dari sisi kosmetik yang biasanya diolah untuk kecantikan. Kemudian dari sisi industri kesehatan. Industri kesehatan itu olahan dari pertaniannya sendiri dan sebenarnya wisata dari agrowisata ini juga bermanfaat untuk kesehatan. Karena kita akan segar, kita akan merasa nyaman, dan kita akan merasa bersemangat dengan melihat pemandangan dan alam yang udara yang sejuk juga dari sisi industri energinya. Mas Darwis, mungkin saya bisa memberi sedikit ini ya, pengantar. Di awal kita sudah menyampaikan tentang potensi wisata di lahan gambut, yaitu kita narasumber kita dari Kalimantan, Kalimantan Tengah. Pak Suroso waktu itu, beliau bagaimana memanfaatkan lahan gambut menjadi kebun buah, dia ubah yang tadinya dari sawit, kemudian menjadi buah agar bisa didikmati oleh banyak orang, terutama keluarganya juga. Kemudian akhirnya itu menjelma menjadi sebuah agrowisata yang banyak dikunjungi orang karena bisa sambil memetik buah. Kemudian lagi, kita juga mengangkat tentang bagaimana sebuah kelompok tani yang diketuai oleh Pak Nga Dianto di Kaki Gunung Kelir, Jawa Tengah, Kabupaten Kota Semarang. Beliau mengembangkan, mengajak teman-temannya untuk membuka wisata di lahan kopinya dengan sekitar 30 anggota kelompok tani, maksud saya. Kemudian sekitar 35 hektare kopi, beliau bisa akhirnya mengangkat daerahnya menjadi daerah wisata di kebun kopi dan juga mengedu wisata, memberikan pendidikan kepada pengunjung tentang bagaimana cara berbudidaya kopi sampai pada pengolahan kopinya. Juga akhirnya kelompok tani ini juga menjadi pengumpul kopi di luar dari kelompok tani mereka. Dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat di desa tersebut dengan cara rumah-rumah penduduk bisa dijadikan sebagai tempat menginap. Kemudian minggu lalu itu kita mengangkat tentang bagaimana agro-wisata di daerah desa atau kalau di Sumatera Barat disebutnya Nagari, Nagari Andiang di 50 kota Sumatera Barat, di sana dikembangkan atau digagas oleh seorang kepala desa dengan bersama masyarakat dan awalnya Pak Kepala Desa, Pak Gustialdi ini yang memberi contoh bahwa lahannya bisa digarap menjadi kebun jeruk dan bisa mendatangkan nilai ekonomi juga ditambah dengan mengajak orang untuk berwisata bisa memetik jeruk langsung. Akhirnya di daerah sana sudah dua busun, kalau saya tidak salah, mengikuti jejak Pak Kepala Desa ini dan menjadilah satu sebuah desa yang menjadi tempat tujuan wisata untuk memetik jeruk. Dan hari ini juga termasuk sebenarnya karena permintaan beberapa peserta mau dong untuk ini, untuk wisata di sawah. Nah saya menghadirkan Pak Darwis, banyak tempat wisata yang sudah dikembangkan dari sawah di banyak tempat, di daerah Jawa, Sumatera, di Medan juga ada, di Sumatera Barat juga ada, di Lampung, di Bintan, di Kepulauan Riau juga ada, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu Malang, itu Jogja, itu banyak sekali. Kemudian juga ada di Kalimantan, di Sulawesi juga. Hari ini saya ingin dari Mas Darwis, Mas Darwis seorang petani milenial, seperti tadi sudah saya sampaikan, usia 33 tahun, kemudian bagaimana mengembangkan ini menjadi viral di media. Sebelum Mas Darwis saya ajak ngobrol, saya ingin menunjukkan video dulu, setuju ya pasti ya, para Bapak-Ibu tersebut, ya, coba, silakan, ada sebuah pemandangan indah ini. Silakan, Nadia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Indah ya, setuju ya semua ya, keren banget. Rasanya saya ingin saya jadi burung, bisa terbang, mengitari pemandangan yang begitu indah, luar biasa. Nah, Mas Darwis, mari kita buka obrolan ini, obrolan santai saja, Mas. Mas, kapan sih mulai membuka kafe ini? Dan apa, apa ininya, apa pendorongnya, pencetusnya? Silakan, Mas. Kalau dimulainya buka kafe sawah di tengah sawah ini, Mbak, sebetulnya kita rintis tahun 2017, akhir. Kemudian, petuk pendorong itunya, sehingga kita punya inisiatif untuk buka usaha di kafe, karena kita selaku petani juga, ini menunjukkan kepada teman-teman pemuda tani, bahwa bertani itu adalah sesuatu yang sangat menarik untuk dikembangkan, terutama dari segi potensi-potensi yang ada di daerah kita masing-masing begitu, Mbak. Kemudian, selain itu juga, saya selaku petani ingin menambah nilai ekonomi selain dari hasil pertanian itu sendiri, Mbak. Begitu. Ya, jadi menambah, karena dari sawah itu potensinya sebenarnya banyak ya, Pak, ya, selain dari padinya, karena sawah, sawah sudah pasti hamparan luas sawah dengan pemandangan yang indah tentunya, hijau ketika masih baru tumbuh, ya, baru tumbuh sampai pada sebelum pengisian bulir, sebelum menguning, kemudian akan menjadi hamparan kuning, ketika bulir sudah mulai kuning akan dipanen. Gitu, keren banget. Iya, betul. Di beberapa tempat pastinya latar belakangnya biasanya adalah gunung, gitu ya. Gunung. Begini, Mbak, kalau kita di Bulukumba ini kan terbagi atas dua tempat wisata. Kalau yang di bagian Bulukumba bagian timur itu, yang terkenal adalah wisata pantai. Nah, sekarang kami di bagian barat Bulukumba, Sulawesi Selatan ini, berinisiatif untuk mengembangkan wisata alam terutama untuk wisata sawah dengan memempatkan potensi-potensi yang ada. Dari sumber mata air, kita gunakan untuk pengembangan ikan air tawar lewat minapadi itu, Mbak. Supaya orang-orang wisatawan-wisatawan lokal itu tidak berfokus kepada wisata-wisata pantai yang ada di Bulukumba. Begitu. Jadi ada isi lain, ada wisata lain yang bisa dinikmati ya, Pak, ya? Ya, selain pantai, ada juga wisata alamnya. Iya. Pak, bicara tadi minapadi, sudah menyinggung minapadi. Tidak semua saya rasa mengerti apa itu minapadi. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, apa itu minapadi? Iya, Mbak. Sedikit saya jelaskan. Kalau minapadi itu sebetulnya perpaduan antara tanaman padi dengan pengembangan ikan air tawar. Baik itu ikan air tawar jenis nila, ikan mat, ataupun ikan hias. Ikan lele pun bisa sebetulnya. Tergantung dari kondisi geografis yang daerah masing-masing. Terutama penunjang air. Karena kebetulan kami di sini, Mbak, airnya itu sangat melimpah. Jadi kita berinisiatif untuk mengembangkan ikan lewat minapadi tersebut. Jadi minapadi itu adalah perpaduan. Perpaduan tanaman padi dengan pengembangan ikan air tawar. Begitu, Mbak? Iya, betul. Pengembangan apa namanya? Budidaya ikan air tawar. Pak, itu sejak kapan membuka minapadinya? Kalau minapadinya itu, Mbak, dari 2017 juga, Mbak. Cuma awalnya kita bikin cuma pengembangan ikan air tawar. Setelah itu banyak masukan-masukan dari para-para pengunjung yang suka datang foto-foto di tempat kami di sini. Di Batu Rapak. Ada usulan-usulan dari para pengunjung itu sendiri. Buka kape, begitu. Kalau dari minapadinya itu, kita mulai rentis tahun 2017 yang lalu. Kemudian kerjasama dengan dinas perikanan lewat penyuluh perikanan itu sendiri, Mbak, yang ada di Kecamatan Tindang. Ya, penyuluh perikanan budidaya ya Pak ya, itu dari dinas kelautan ya? Iya, dinas kelautan. Karena kebetulan dia mau memberikan berupa bantuan bibit dan pakannya waktu itu. Oke, setelah itu langsung terus berkembang? Terus berkembang. Kemudian ada usulan dari dinas perikanan untuk membuat suatu kelompok budidaya ikan air tawar. Yang Alhamdulillah sampai sekarang masih berlanjut, Mbak. Alhamdulillah. Ikan apa, Pak? Dulu dapat bantuan berupa ikan nila, Mbak. Ikan nila. Ikan nila. Dari ikan nila itu yang kita, yang didapat dari dinas perikanan itu sendiri, kita bagi-bagi ke dalam beberapa anggota dalam satu kelompok yang ada di Batu Rapat di sini, Mbak. Oke. Pak, agar lebih jelas lagi untuk peserta, karena acara ini juga tidak hanya sebatas dua jam ini kita zoom, tapi juga akan bisa dinikmati atau ditonton oleh banyak orang melalui channel YouTube Indonesia Review Intani. Jadi, semoga informasi yang nanti kita sampaikan ini bermanfaat untuk banyak orang dan abadi ya, Pak ya. Pak, gini. Ada di situ sahwahnya ini adalah irigasi ya, Pak ya, airnya. Kalau di sini kita irigasi, Mbak. Irigasi. Makanya melimpah ya. Ya, melimpah airnya. Musim kemarau tetap airnya itu melimpah. Karena kebetulan kita di sini dekat dengan mata air dan sungai-sungai yang besar. Sudah dibayangkan. Oke, itu adalah sebuah nilai plus ya. Maka bisa memadukan dengan budidaya ikan air tawar. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.